5 benda pusaka ini paling dicari orang Indonesia karena punya khasiat luar biasa. Melihat peradaban yang begitu maju hari ini, rasanya cukup aneh memang untuk mempercayai hal-hal di luar logika. Majunya teknologi membuat semua orang berpikir jika segala sesuatunya harus punya dasar, dan juga analisa yang bisa dipercaya. Tapi meskipun mayoritas seperti ini, namun masih tetap ada orang-orang yang percaya dengan hal-hal supranatural. Termasuk di dalamnya adalah kepercayaan akan benda-benda pusaka yang diakini memberikan berkah tertentu. Benda pusaka memang dipercaya bisa memberikan semacam khasiat tertentu, entah bikin enteng rezeki dan jodoh, terhindar dari kejahatan goit, sampai meningkatkan harisma. Namun, benda-benda macam ini tidak bisa didapatkan dengan mudah. Butuh proses yang sangat panjang dan ribet serta kemungkinan gagal yang tinggi. Berikut ini adalah 5 benda pusaka yang paling dicari orang Indonesia karena punya khasiat yang luar biasa. Tapi sebelum lanjut pembahasan, jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel ini, dan kami doakan semoga sehat selalu, serta tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan info dan video menarik lainnya. Pring petuk untuk kelancaran usaha Dalam bahasa Indonesia, pring petuk berarti adalah batang bambu yang bertemu. Biasanya, bambu itu memiliki cabang atau tunas di masing-masing ruasnya. Nah, pring petuk ini adalah cabang ruas yang saling berhadapan, sehingga dikatakan petuk dalam bahasa Jawa yang artinya adalah bertemu. Pusaka satu ini sangat susah dicari karena tidak diciptakan oleh manusia, melainkan alam. Hanya orang-orang yang sedang sangat beruntung saja yang bisa menemukan benda ini. Benda ini sendiri, konon memiliki khasiat yang luar biasa. Konon barang siapa bisa menemukannya, maka ia akan mendapatkan kelancaran dalam berdagang. Pusaka ini biasanya ada juga yang menjualnya, namun harganya pasti cukup mahal. Batu Merah Delima Yang berhasiat luar biasa Di masa kejayaannya, Akik sangat mahal bahkan bisa sampai puluhan juta. Namun, semahal-mahalnya Akik, ia tidak pernah mengalahkan sebuah batu yang bernama Merah Delima. Seperti namanya, batu ini berwarna merah kekuningan dengan ukuran yang kecil. Nah, alasan kenapa batu ini sangat mahal bukan karena penampilannya, tapi tentu saja karena khasiatnya. Batu Merah Delima ini sudah sangat lama dipercaya sebagai benda pusaka idaman. Pasalnya, konon jika seseorang mampu mendapatkannya, maka ia dijamin selama dari apapun, entah dari bahaya fisik ataupun hal goib. Namun, sama seperti pusaka lainnya, benda ini juga sangat susah untuk didapatkan. 3. Wosi Kuning Yang bisa menjadikan seseorang kebal Wosi Kuning sendiri dalam bahasa Indonesia artinya besi berwarna kuning. Benda pusaka ini bentuknya mirip dengan sebuah kepompong berwarna keemasan, dan di dalam kepompong itu ada semacam carum yang mencuat. Wosi Kuning ini konon juga memiliki khasiat khusus, yakni bisa membuat seseorang kebal dari senjata tajam. Menurut para pakar, benda ini tergolong pusaka yang level tuahnya sangat tinggi, makanya ia pun juga sangat susah untuk didapatkan. 4. Kol Buntet Benda unik untuk keselamatan Kol adalah sejenis siput yang biasanya banyak hidup di sawah atau di sungai. Biasanya hewan satu ini juga jadi kuliner. Nah, yang unik dari hewan ini selain bisa dimakan adalah rumahnya yang juga sering dianggap sebagai pusaka. Tapi, tak semua rumah kol bisa dianggap pusaka harus yang buntet alias pada di bagian depannya. Konon jika bisa mendapatkan rumah kol buntet ini, seseorang bakal dinaungi keselamatan luar biasa. 5. Semar Mesem Benda pusaka paling ampuh untuk pemikat Satu lagi pusaka yang juga sangat dicari banyak orang. Benda ini bernama Semar Mesem. Sama seperti namanya, pusaka ini berbentuk wayang semar berukuran mini yang biasanya terbuat dari besi atau perunggu. Untuk mendapatkannya sendiri sangat susah. Seseorang harus bersedia melakukan banyak sekali ritual-ritual. Tak pernah ada jaminan seseorang akan bisa mendapatkan benda pusaka meskipun telah melewati banyak ritualnya. Tapi, jika ia berhasil, maka benda ini konon akan memberikan manfaat besar. Para praktisi klinik mengatakan, jika Semar Mesem ini sangat berguna untuk ilmu pengasihan dan pemikat, secara tidak langsung benda ini juga berfungsi sama seperti pelet. Inilah deretan benda pusaka yang masih terus dicari banyak orang hingga saat ini. Memang agak susah dipercaya jika benda-benda kecil itu bisa memberikan manfaat, tapi di luar sana ada begitu banyak cerita yang bisa dipakai untuk pebenarannya. Tapi, hal ini kembali lagi ke masing-masing orang. Apakah benar-benar percaya atau hanya menganggap deretan pusaka di atas tak lebih dari benda mati yang tak bertuah apapun? Bagaimana menurut kamu? Ada tambahan? Silahkan berikan tanggapanmu di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.